Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyusyukur mayalah kita penjatkan ke hati rata subhanahu wa ta'ala Karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di kegiatan perkulian ini dalam keadaan sehat walafian Meskipun dalam keadaan daring atau melalui media zoom Semoga tidak mengurangi keseriusan kita Semua dalam menimba ilmu Ibu dosen yang saya hormati Beserta teman-teman seperjuangan kelas B1 dan B2 yang saya cintai sekaligus saya banggakan Perkenalkan kami dari kelompok 5 Mata kuliah Sosio Antropologi Aku akan coba mengaparkan materi terkait dinamika kebudayaan Kelompok kami terdiri dari 7 anggota Itu gabungan antara B1 dan B2 Dan dari B1 yaitu adalah saya sendiri Niano Tiyadi Kemudian ada Teh Ulfa Siti Holida Yang ketiga adalah Teh Siti Hamdah Matonah Dan yang keempat adalah Teh Bimin Aspita Kemudian dari kelas B2 Ada Teh Rita Nur Alimah Kemudian Kang Wahyu Herdian Toro Yang terakhir adalah Teh Hintan Paujian Baik untuk menyefektifkan waktu Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama Yang akan dipaparkan oleh saya sendiri Dinamika kebudayaan Secara sederhana Kata kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup Atau Ways of Life Yang meliputi cara berpikir, cara berencana, cara bertindak Samping segala karya nyata yang dianggap berguna Benar dan dapat dipenuhi oleh anggota masyarakat dalam kesempatan bersama Jika dilihat dari asal katanya Kata kebudayaan berasal dari kata budi Yang berarti budi atau akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan memaparkan tentang definisi kebudayaan menurut para ahli Yang pertama ada menurut Kencara Ningrat Kebudayaan merupakan suatu gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia Dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat Yang kedua menurut E.B. Taylor Kebudayaan adalah kompleks yang menyangkut pengetahuan Kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat Memperdapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat Lalu yang terakhir yaitu menurut Dewantara Kebudayaan merupakan buah bodi manusia dalam hidup masyarakat Jadi bisa disempulkan bahwa kebudayaan merupakan seluruh cara hidup manusia Manusia mempunyai salah satu sifat yang saling mendasar Yaitu berubah atau melakukan perubahan Perubahan tersebut tentu mempengaruhi cara-cara hidup manusia Beserta masyarakat sekitarnya Sehingga terjadilah perubahan kebudayaan Atau yang disebut dengan dinamika kebudayaan Terima kasih Baik, sekarang saya akan menjelaskan Mengenai pengertian dinamika kebudayaan Seperti yang kita tahu Bahwa dinamika kebudayaan itu terdiri dari dua kata Yaitu dinamika dan kebudayaan Dimana arti dari dinamika itu sendiri adalah Sesuatu yang mengandung arti Kekuatan selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan Kemudian arti dari kebudayaan adalah Cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama Serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya Jadi dinamika kebudayaan itu adalah Cara kehidupan masyarakat yang selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan setiap keadaannya Untuk menganalisa secara ilmiah Mengenai kejala dan kejadian sosial budaya di masyarakat Sebagai proses yang sedang berjalan Ataupun bergeser diperlukan beberapa konsep Konsep tersebut sangat diperlukan Untuk menganalisa pergeseran masyarakat Kebudayaan Serta dalam sebuah penelitian antropologi Dan sosiologi yang disebut dinamika sosial Menurut Ujung Sukamto tahun 1989 Konsep penting tersebut antara lain Yang pertama, internalisasi Menurut Kuncol Ningrat tahun 2009 Menyatakan internalisasi adalah proses panjang Sejak seorang individu dilahirkan Sampai ia meninggal Dimana ia belajar menanamkan dalam kepribadiannya Segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi Yang diperlukannya sepanjang hidupnya Proses belajar kebudayaan sendiri disebut proses internalisasi Manusia mempunyai bakat tersendiri dalam genenya Untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi Kepribadiannya Tetapi, wujud dari keperbadiannya itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh Yang ada di sekitar alam dan lingkungan sosial dan budayanya Yang kedua, sosialisasi Dalam proses ini, seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya Belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu sekelilingnya Yang menduduki beraneka macam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga, enkulturasi Menurut Kuncara Ningrat tahun 2009 menyatakan Enkulturasi yaitu pembudayaan dalam proses ini Seseorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikirannya serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaan Kata enkulturasi dalam bahasa Indonesia juga berarti pembudayaan Seorang individu dalam hidupnya juga sering meniru dan membudayakan berbagai macam tindakan Setelah perasaan dan nilai-nilai budaya yang memberi motivasi akan tindakan Itu telah diinternalisasi dalam kepribadiannya Yang keempat, alkulturasi Merupakan konsep pengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian upah Sehingga unsur kebudayaan asing lambat-lambat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri Tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri Alkulturasi juga disebut sebagai akibat pengaruh kebudayaan yang kuat dan bergengsi atas kebudayaan yang lemah dan terbelakang Alkulturasi bukan hanya dihasilkan dari interaksi saja tetapi dari rencana yang disengaja oleh kebudayaan yang kuat Yang ketiga, enkulturasi Menurut Kuncara Ningrat tahun 2009 menyatakan Enkulturasi yaitu pembudayaan dalam proses ini Seseorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikirannya serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaan Kata enkulturasi dalam bahasa Indonesia juga berarti pembudayaan Seorang individu dalam hidupnya juga sering meniru dan membudayakan berbagai macam tindakan Setelah perasaan dan nilai-nilai budaya yang memberi motivasi akan tindakan Itu telah diinternalisasi dalam keperibadiannya Yang keempat, alkulturasi Merupakan konsep mengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian upah Sehingga unsur kebudayaan asing lambatlah diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya keperibadian kebudayaan itu sendiri Alkulturasi juga disebut sebagai akibat pengaruh kebudayaan yang kuat dan bergensi atas kebudayaan yang lemah dan terbelakang Alkulturasi bukan hanya dihasilkan dari interaksi saja tetapi dari rencana yang disengaja oleh kebudayaan yang kuat Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi dinamika kebudayaan Menurut Purwanto tahun 2000, sebab umum terjadinya perubahan budaya lebih banyak dari adanya masyarakat Sehingga masyarakat melakukan penyesuaian Penyebab perubahan kebudayaan bisa saja berhumber dari dalam masyarakat, dari luar masyarakat, atau karena faktor lingkungan alam sekitar Ada pun faktor-faktor yang berhumber dalam masyarakat antara lain adalah yang pertama, faktor demokrasi Yaitu pertambahan, bertambah, atau berkurangnya jumlah penduduk Sebagai gambaran, pertambahan penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa menyebabkan perubahan struktur kemasyarakatan Terutama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemahaman terhadap hak atas tanah, sistem gadai tanah, dan sewa tanah yang sebelumnya tidak dikenal secara luas Yang kedua, adanya faktor penemuan baru, yaitu proses perubahan yang besar pengaruhnya tetapi terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama Ini juga disebut dengan inovasi Yang ketiga, ada faktor pertentangan atau konflik dalam masyarakat Pertentangan atau konflik dalam masyarakat dapat menjadi timbulnya perubahan kebudayaan Pertentangan yang terjadi baik antara perorangan, perorangan dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok Sebagai contoh, pertentangan antar kelompok, yaitu pertentangan antara generasi tua dan generasi muda Pertentangan antar generasi tetap bisa terjadi pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional ke tahap modern Yang terakhir adalah faktor pemerontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri Perubahan yang terjadi sebagai akibat revolusi merupakan perubahan besar yang mempengaruhi seluruh sistem lembaga kemasyarakatan Sekian dari saya, terima kasih Ada pula pengaruh yang datang dari luar masyarakat Yang pertama dari lingkungan alam fisik Di sekitar manusia seperti banjir, gempa bumi, malongsor yang menyebabkan manusia seringkali harus berpindah tempat tinggal Dan menyesuaikan diri dengan tempat tinggal yang baru Contohnya, pada masyarakat pantai yang semula mata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan Ketika mereka harus pindah ke tempat tinggal daerah dataran tinggi Maka mereka harus belajar hidup dari kegiatan pertanian Kedua, peperangan dengan negara lain Yang bisa menyebabkan negara takukan harus bersedia menerima kebudayaan dianggap lebih tinggi derajatnya oleh negara penguasa Contoh, seperti Jepang setelah kalah dalam perang dunia kedua Mengalami perubahan dari bentuk negara agraris militer menjadi negara industri Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua kelompok masyarakat Atau lebih, mempunyai kecenderungan menimbulkan pengaruh timbal balik Bagi masing-masing keberubahan kebudayaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, disini saya akan melanjutkan materi berikutnya Yaitu, hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa kebudayaan Antara lainnya Satu, kontrol alaik Yaitu, suatu kondisi di mana terjadi kesenjangan Antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan Kontrol alaik ini proses perubahan sosial Dapat berlangsung secara cepat atau lambat Yang kedua, kontrol sok Yaitu, kesulitan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap nilai budaya Baru yang berbeda dengan nilai budaya sendiri Lalu, yang terakhir, yang ketiga adalah kontrol survival Yaitu, suatu konsep yang lain Dalam arti bahwa konsep ini dipakai untuk menggambarkan suatu praktek Yang telah kehilangan fungsi pentingnya 100% Yang tetap hidup dan berlaku semata-mata Hanya di atas landasan adat, istiadat, semata-mata Selanjutnya, ada kontrol konflik Pada kontrol konflik ini Bertentangan kebudayaan muncul sebagai akibat relatifnya kebudayaan Di sini, dengan teman-teman dari kelas 2 Akan mengapakan mengenai karakteristik dinamika budaya Budaya masyarakat selalu dinamis atau berubah Secara awam sering terjadi kerancuan pengertian perubahan budaya dan perubahan sosial ini Hal ini disebabkan adanya kenyataan bahwa Setiap proses perubahan budaya mengakibatkan struktur dan fungsi masyarakat akan berubah pula Para kredit sosial juga membedakan dalam perubahan budaya ini Yang berubah adalah unsur-unsur budayanya Seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat Dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat Adapun perubahan sosial yang berubah Adalah struktur dan sistem sosial yang mengatur peluang kehidupan masyarakatnya Bentuk perubahan serta contohnya dapat diperkenalkan seperti berikut Poin yang pertama ada perubahan secara cepat dan lambat Perubahan secara cepat ini perubahan yang kita sebut juga dengan revolusi Yang mana proses terjadi secara tiba-tiba Namun perubahannya sangat mendasar Sehingga berdapat luas seperti contohnya proklamasi kemerdekaan Kemudian perubahan secara lambat ini kita sebut juga dengan evolusi Nah evolusi ini Persisnya berjalan lambat dalam waktu yang lama dan berangsur-angsur Contohnya seperti peranan keluarga ini Keluarga luas seperti peranan keluarga luas Seperti pada masyarakat datang Yang mana peranan marga yang hidup di kota-kota besar semakin lemah Menggeserkan, digeserkan oleh semakin kuatnya teranan keluarga inti Poin yang kedua perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan Nah perubahan yang direncanakan ini Perubahan yang diproses melalui program Agar menghasilkan suatu perubahan tertentu yang direncanakan Biasanya berdampak pada arah kemajuan atau progres Nah arah kemajuan ini sebut juga dengan kembangan Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan seperti yang diakibatkan oleh bencana alam Seperti meletupus, klanjir, dan lain sebagainya Kemudian poin yang ketiga ada perubahan yang berpengaruh luas dan tidak luas Perubahan yang berpengaruh luas biasanya terjadi perubahan pada struktur Jika di sosial atau mempunyai dampak pada banyak segi kehidupan dalam masyarakat Pengaruh usur budaya yang lain Misalnya listrik masuk desa Kemudian perubahan penggantian bahan-bahan gas Masuknya saluran komunikasi, tipi, dan radio di pedesahan Atau komputerisasi pada masyarakat hadir Nah perubahan yang berpengaruh luas adalah perubahan yang terbatas pada usur budaya yang terhitung Misalnya sejaga yang kemaja atau mode pakaian pada kalangan tertentu Sekian, terima kasih Kesimpulannya Kebudayaan merupakan seluruh cara hidup manusia Manusia mempunyai salah satu sifat yang paling mendasar yaitu berubahan atau melakukan perubahan Perubahan tersebut tentu mempengaruhi cara-cara hidup manusia